Dalam rangka mempermudah akses keuangan bagi instansi pemerintah, Bangkaltang Kuala Pembuang membuka unit pelayanan KAS di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, yang secara langsung diresmikan oleh penjabat Bupati Jaino Dindo. Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan menyambut baik dengan dibukanya unit pelayanan KAS Bangkaltang. Dengan diresmikannya UPK di lingkungan kantor BKAD ini, secara tidak langsung akan memberikan manfaat dan mendukung aktivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penjabat Bupati Seruyan Jaino Dindo mengatakan, dibukanya UPK Bangkaltang di BKAD ini tentu dapat mempercepat perputaran perekonomian daerah karena dapat mempersingkat waktu dalam proses pembayaran atas belanja daerah, sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, adanya UPK ini juga dapat meningkatkan pelayanan dan fungsi kebutuhan jasa perbankan. Bahkan hal ini merupakan langkah strategis demi mengembangkan perekonomian masyarakat, mendukung perkembangan, serta kemajuan daerah. Inilah pada hari ini kita peresmian UPK Bangkaltang yang ada di BKAD. Harapan kami ke depan tentunya perekonomian di Kabupaten Seruyan secara umum dapat lebih meningkat. Kemudian secara khusus kegiatan pemerintahan atau pembangunan yang ada di Kabupaten Seruyan menjadi akselerasinya tentunya lebih cepat, artinya memberikan motivasi yang lebih cepat. Kemudian kepada ASN tentunya juga mempersingkat waktu terhadap kegiatan tentunya yang berhubungan dengan bakal tank, harapan kita. Sehingga katakanlah Kabupaten Seruyan bisa lebih cepat maju tentunya. Kalau dari kami sih untuk mempermudah pengelolaan keuangan Pak. Jadi karena selama ini kan kalau SP2D biasa diantar ke capak itu, nah diharapkan dengan kita lebih dekat ke sini, jadi pengelolaan kas itu bisa lebih dekat, lebih cepat lah, lebih efisien gitu. Gitu aja. Sementara itu Kepala Bangkaltang Cabang Kuala Pembuang Angga Sukmatirta menambahkan, adanya UPK ini tentu memberikan kemudahan khususnya bagi instansi termasuk pihak ketiga yang ingin melakukan pengajuan surat perintah pencairan dana.